Ya saudara berawal rasa penyesalan karena tidak mendonorkan darah ketika almarhumah ibunya yang sempat koma. Salah satu pendonor ini berkomitmen siap mendonorkan darahnya kepada siapapun yang membutuhkan. Meskipun kekurangan ada pada dirinya, pria Tuna Netra ini tidak pamri. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah kondisinya datang ke lokasi acara dituntun sang adik perempuannya. Erwin Prasetyo, pria lajang penyandang Tuna Netra ini, mengikhlaskan dirinya untuk diambil darahnya. Kondisi itu yang tergambar pada Rabu pagi di Gedung Lam, Kebupaten Bintan. Kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Ramadan ini digelar oleh komunitas pendonor darah atau Kopdar Kepri. Meskipun Tuna Netra akibat diserang glukoma, namun Erwin berharap kondisinya sehat sehingga darahnya dapat diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya. Ya, soalnya dulu ada penyesalan juga waktu orang pelabut udara akibat, saya tak bantu. Padahal saya di sebelah, itu cuma dengan Ibu Al-Bangkubu. Jadi ya, saya ingin, saya ingin ganti lagi. Apapun ya. Jauh sekali. Jauh sekali nih. Jauh sekali, katuknya bisa juga kan? Ya, mudah-mudahan bisa lah Pak. Ya, ya mudah-mudahan ya. Jauh sekali. Kalau dokter ini lukoma. Hah? Lukoma. Lukoma. Sejak? Sudah berapa lama? Hah? Sudah berapa lama? Ketua Komunitas Pendonor Darah Kepri, Suryani, menjelaskan. Kegiatan donor darah tersebut merupakan program rutin organisasi. Tujuannya meningkatkan kesedaran masyarakat agar bersuka rela mendonorkan darah secara rutin. Tujuannya dari acara, sebenarnya ini adalah program kami, program kerja kita yang jangka panjang ya, yang memang kegiatan ini per 3 bulan kami laksanakan. Nah, jadi ini bukan untuk satu kali event ini saja kami mengadakan ini per 13 dan alhamdulillah ini sudah yang tiga. Harapan kami ke depan, kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan semakin lama, semakin keislahnya, sesuatu yang pesadaran masyarakatnya semakin banyak untuk mendonorkan darah secara lewat. Dan kami juga berharap kepada pemerintah, kepada binatuk, juga kepada Allah, untuk membantu kegiatan kami, karena kami begitu support dari mereka. Jadi kegiatan ini bisa terlaksanakan dengan support mereka. Guna menyukseskan kegiatan, Kopdar Kepri mencoling kerjasama baik pemerintah maupun swasta. Salah satunya dari PKB Bintan, sejumlah pengurus dan kader PKB terlihat ikut hadir mendonorkan darah mereka. Mas Nawati selaku ketua PKB Bintan Timur senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan positif dan mulia itu. Tangkapannya bu, kegiatan ini? Kegiatan ini, sebenarnya saya sangat positif, selain supaya kita lebih sehat dengan mengeluarkan darah, juga ini merupakan kegiatan yang mahal. Yang memperolehkan, secara langsung kan kita membantu orang-orang yang diperoleh. Dan juga kita dari penyapis kegiatan-kegiatan di Komentar, beri bantuan kepada pendonor, dan juga memperolehkan hal positif, membantu masyarakat yang membutuhkan, apalagi sekarang ini kan sangat. Pantauan Tanjung Pinang TV kegiatan ini juga dibaluti aksi sosial berbagi paket bahan pokok seperti beras, gula, dan lainnya. Antusias warga Kijang dan sekitarnya yang ingin mendonorkan darah pun cukup tinggi. Mayoritas diantaranya datang dari kalangan kurang mampu.